Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih bernyanyi bersama di Gedung Hussein Akademi Militer Magelang. Tak hanya Menteri, Taruna Akmil juga ikut bergembira bersama. Sejumlah Menteri membagikan momen kebersamaan dan keagraban. Usai acara makan malam formal retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Mereka merapat ke panggung hiburan dan menyanyikan lagu Koyo Jogja Istimewa. Sejumlah diantaranya juga asik berjoget, memeriahkan suasana. Tak hanya Menteri Merah Kabinet Merah Putih yang merapat ke panggung, para Taruna Akmil yang ikut makan malam saat itu juga ikut bergembira bersama. Pemirsa sejumlah momen menarik keagraban terjadi selama pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Salah satunya Presiden Prabowo yang bercanda dan kagum melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan seragam tentaranya. Sejumlah momen menarik terjadi saat pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya saat Presiden Prabowo kagum melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan seragam tentaranya. Presiden bahkan bercanda, membandingkan Sri Mulyani mirip dengan Kepala Staf Angkatan Laut Amerika Serikat, yang juga seorang wanita. Momen menarik lainnya adalah saat Presiden Prabowo berpidato ke Kabinet Merah Putih. Ia meminta kepada para menteri dan wakil menterinya tidak setia ke Prabowo, tapi harus setia ke bangsa dan negara Indonesia. Pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini menanamkan disiplin alam militer. Pembekalan di Akmil juga untuk meningkatkan kecintaan kepada bangsa Indonesia. Pemirsa hari ini, para menteri Kabinet Merah Putih kembali menjalani sejumlah kegiatan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Mereka berolahraga di lapangan untuk awali kegiatan. Lewat media sosialnya, utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, bagikan momen hari ketiga pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah. Kembali mengenakan seraga militer, para menteri tampak berolahraga pagi di lapangan dan melakukan latihan baris-berbaris. Setelahnya diagendakan, para menteri akan kembali jalani kegiatan pembekalan. Tak hanya Zita Anjani, wakil Mendagri Bima Arya, juga membagikan momen pembekalan di hari kedua ini lewat media sosialnya. Ia bersama dengan Mendagri Tito Karnavian, berjalan menuju agenda pembekalan hari kedua di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Mereka nampak siap mengikuti agenda pembekalan hingga malam hari. Hari ini para menteri mendapat dua kali pembekalan materi, pagi dan juga siang hari. Setelah itu ditutup dengan malam keagraban. Ya, momen keagraban ditunjukkan para menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang saat pembekalan hari kedua. Mendagri Tito Karnavian dapat guyuran air ulang tahun. Momen menarik terjadi di Akmil Magelang, tepat di hari ulang tahun Mendagri ke-60 tahun, di mana Tito Karnavian diguyur air oleh sejumlah menteri usai senam pagi. Kejutan lainnya juga didapatkan Tito saat pembekalan menteri di ruangan Ahana Sution, di mana Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka juga turut merayakan dan memberi ucapan selamat. Seisi ruangan juga turut menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk Mendagri Tito Karnavian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!